Hai yang jelas menurut saya lebih lanjut daripada memakai daun jambu atau daun papaya ya atau mungkin daun pisang oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kandang tenaktani di video ini saya mau membuktikan ya ini bukti kalau kemarin kan saya membuat video mengenai cara membuat obat alami gelinci terkena kembung atau mencret nah kemarin yang saya obati ini ya jenis gelinci Flemish Giant saya yang kemarin terkena mencret parah kalau teman-teman belum lihat videonya silahkan nanti setelah nonton video ini ditonton juga kemarin kan ke sini murung ya Nah ini sudah mau berdiri sudah bisa bercanda kemarin kan juga dia tidak mau makan nah ini nanti akan saya buktikan kalau ini gelinci mau makan ya ini saya kasih ampas tahu yang sudah di kasih detak dan pur jagung Hai teman-teman bisa lihat sendiri jenisnya mau makan ya yang belum lihat video kemarin ini saya obati menggunakan daun-daun walang sangit temen-temen misalkan temen-temen penasaran tinggal nanti videonya akan saya tulis di link deskripsi dan di kolom komentar ya biar teman-temen bisa melihat cara membuat atau cara mengobati gelinci mencret dengan obat alami yaitu dengan daun walang sangit disitu sudah saya buatkan video misalkan ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya ini juga apakan semalam ya teman-temen ini saya kasih robot tinggal segini ini semalam penuh segini ya ini tinggal ya lumayan masih ada cuman tinggal sedikit semalam saya menggunakan obat daun walang sangit tersebut sangat manjur ya temen-temen jadi misalkan temen-temen ada kendala dalam tenaglininya yaitu gelinci terkena penyakit kembungan atau mencret silahkan dicoba untuk obat alami tersebut ini yang saya gunakan benar-benar obat alami temen-temen saya tidak memakai selain dari daun ini paling misalkan ada tambahan biasanya saya tambah dengan madu atau gula jawa yang jelas menurut saya lebih lanjut daripada memakai daun jambu atau daun daun pepaya ya atau mungkin daun pisang nah ini dia teman-teman saya perlihatkan saja ya daunnya biar teman-teman tidak penasaran untuk bentuk daunnya seperti ini ya ini sudah saya lalu sudah saya layukan jadi untuk bentuk daunnya pinggirnya seperti bergerigi itu ya seperti itu ini masih dalam masa pengobatan juga ya jadi ini belum sembuh betul ini masih saya kasih daun ini biasanya sepengalaman saya untuk kesembuhan dari menggunakan daun ini bisa sampai empat hari ya misalkan belum parah banget untuk lebih jelasnya teman-teman lihat di video saya sebelumnya ini saja untuk daunnya seperti apa terus cara pemberiannya seperti apa disitu sudah saya jelaskan nah parangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar ya Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan like comment dan subscribe channel ini karena nanti akan lebih banyak lagi video-video mengenai seputar peternakan kunci yang akan saya upload di channel ini ya tentu saja berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari pengalaman dan dari teman-teman peternak senior yang ada di daerah saya Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh